Semoga Tuhan Yang Maha Esa memperkai kita semuanya Oke, kembali ketemu di Neskafe Masih dengan topik yang sama teman-teman Yaitu testimoni dari teman kita, saudara kita, rekan kita Yang dari musik premier Bintaro Ini adalah merupakan suatu kehormatan bagi Neskafe Dimana kita menampilkan sosok-sosok yang sangat luar biasa teman-teman Baik dari sisi edukasinya, sisi kompetensinya maupun sisi pribadinya Tadi saat sesi pertama kita sudah menghadirkan testimoni dari Mbak Kiki Sebelum saya salpak kepada Mbak yang satu ini Saya akan menyapa dulu nih Mbak ke perawat seluruh Indonesia Karena kita Neskafe sudah di hati mereka Neskafe sudah tahu ya Jangan lupa subscribe Udah, udah subscribe Oke teman-teman Sebelum kita bicara tentang pengalaman Saya mungkin mesti waktu mempersilahkan Untuk perkenalan singkat pada Mbak Kik Oke selamat pagi, Assalamualaikum Nama saya Samsul Urbiah Saya perawat di ruang perawatan umum di rumah sakit premier Bintaro Sejak 99? Oh 99, berarti udah berapa tahun nih? Udah 22 ya Pak? Oh 22, luar biasa 22 Saya baru 26 ya? Selain itu di bagian umum, lalu kemana lagi? Oh maternitas, ada isolasi Oh luar biasa berarti 22 Saya 9 kali 9 kali rotasi Nah ada satu yang menarik Sebetulnya Tadi sudah perkenalan Kenapa tertarik belajar struk? Ini yang sebetulnya Nah sebenarnya kalau di perawatan umum di kami itu Karena memang kami belum ada unit struk khusus Jadi perawatan itu pasien struk ya berdasarkan permintaan kelas gitu Jadi di kami itu belum ada unit struk khusus Jadi perawatan bedah, perawatan struk kadang campur Nah jadi belum ada semacam apa ini khusus gitu ya Unitnya ya Unitnya jadinya perawatannya juga belum bisa secara komprehensif Seperti yang dilakukan di sini gitu Tapi luar biasa memang Artinya perkembangan sekarang menuntut kepada satu hal yang spesifikasi ya Ya betul Karena di Banten ya Saya lupa-lupa ingat Banten Saya belum pernah kesana soalnya Saya kira jago bagus itu kan daerah sana Potensi juga ya Potensi Potensi karena memang pola hidup ya Betul Karena kalau nggak salah Orang kena struk kena pola hidup benar nggak? Betul Kira-kira apa sih pola hidupnya? Yang jelas Kalau pola hidupnya yang jelas kurang sehat ya Pak ya Pasti merokok Makanan dengan kandungan lemak kolesterol jahat yang tinggi Nah ini satu edukasi nih Artinya di sini training juga dapat seperti itu ya? Iya Semuanya Semua dapat ya training-training Jadi bukan saja dari ilmu keperawatan Tapi dari ilmu umumnya ya? Betul Selain alkohol, pola hidup apa lagi Bu? Gila-gila ini kita juga teman-teman perawat Jangan kira perawat ini sehat Tapi juga kena sakit juga Iya betul Apalagi pola hidup? Berokok tadi udah Bapak sebutkan alkohol Iya Terus Pola makan ya Pak ya? Gak olahraga juga Olahraga juga Banyak mungkin ya pola Artinya kebiasaan mungkin ya Kurang istirahat juga ya Bisa jadi Bisa jadi kurang istirahat Jadi kalau orang alkoholik Alkoholik Nah ini Kalau kurang istirahat Pasokan oksigen tubuh juga kurang Ya ini Ini penting ya teman-teman Ditambah kalau pola makannya nggak bagus Iya Sama pola Hiperkolesterol Ya Pola kebiasaan berarti ya Ya betul Biasanya juga Apalagi pada Tanggal-tanggal tua ya Tuh Karena stroke adalah Sebenarnya adalah Disebabkan oleh kumpulan Seperti diabetes Hipertensi Hiperkolesterol Nah Kalau itu tidak terkontrol Komplikasinya adalah Kalau di otak ya stroke Kalau di jantung Serangan jantung Dua-duanya Kasus emergensi Mengancam nyawa Iya Kalau Kalau Teori udah nggak bisa Nggak 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 kalah lah Seperti itu Nah Harapan ibu Nah Leather scan ya Terus Apa namanya Mobilisasi Bertahap atau mobilisasi dini Pada pasien stroke Terus Paling gitu Komod Seperti itu Itu yang kita contoh-contoh dari sini Kami akan aplikasikan di sana Paling tidak Sama seperti yang Sudah ibu training Dan intinya Kalau Seperti Trombolitik Sebenarnya di sana juga Sudah ada Tapi memang Karena kita nggak punya Apa ruangan khusus stroke Jadi kalau Pasca Trombolitik Di HCU Nah gitu Jadi Cuman Door to Needle-nya Di sana yang Kemarin kalau di sini 45 menit Kami semoga juga bisa Kesitu Di sana Bisa di atas Satu jam Waktu itu katanya Satu dua tahun ini Nah itu yang harus kita Rubah ke situ Kerjasama Atau koordinasi Pihak-pihak Yang Dalam pelaksanaan Terapi Trombolitik ini Seperti Farmasi Radiologi Kasir Perawat UGD Perawat stroke Semoga kita bisa Contoh yang di sini Asik Amin Tapi berarti Sudah Selama berapa Di sini Training kemarin Dua minggu ya Dua minggu Dua minggu Saya kira cukup ya Karena Mengasah ilmu Yang begitu cepat Karena dari awal Sudah punya ya Sudah punya Cuman Benar-benar Begitu Saya rasakan di sini Wah Gitu Andai kan dulu Pasen saya Berarti Dapat Trombolitik Ini dampaknya Cepat Terus Tidak jadi Avasia Bisa mobilisasi Rasanya Impian Ini bisa Nanti kita Jadikan kenyataan Jadi menolong Pasien Luar biasa Luar biasa Saya kira Testimun ini Menjadi inspirasi Teman-teman Karena Sesungguhnya Mental perawat Seperti itu Mengetahun jawab moral Bagaimana kita Tidak Mengetahun Training Ternyata Iya Dulu Kenapa Dulu Gini Memang penyesalan Tidak pernah Pernah duluan Seluruh Takangan Baik Teman-teman Ini luar biasa Inspiratif juga Apalagi Tadi Pelatih Pelatih Apa Narasumbernya Juga bagus-bagus Di sini ya Teman-teman Luar biasa Luar biasa Dan Apa Beliau-beliau Tidak Pamreh Membimbing kami Memberikan semua ilmu Yang beliau-beliau punya Jadi Tidak membedakan Tidak takut Nanti akan Tersaingi Itulah mental-mental Yang kita butuhkan Betul-betul Itu luar biasa Kita jangan pernah takut Menolong itu Dengan ikhlas Akan memberikan Satu dampak Yang luar biasa Bukan kita Mendoakan orang sakit Tapi paling tidak Orang bisa mencegah Apa yang kita jelaskan Tadi Luar biasa Ini terakhir Sebelum Sebelum kita tutup Saya kira luar biasa Seperti yang teman Mencerita Harapan Harapan Setelah ibu ini Gimana nanti Kedepan Di sana Idealnya Atau Ya Mungkin ibu punya Cita-cita Kedepan Ibu nanti mungkin Akan lebih expert lagi Ngambil Sekolah yang Lebih tinggi Lagi Misalnya di bidang Miro Gimana Ya yang jelas Apa namanya Dengan melihat Kondisi di sini Menjadi motivasi Saya secara pribadi Mungkin kalau Secara pendidikan Kalau Ini saya Tidak tercapai Tapi minimal Saya bisa mengaplikasikan Yang saya dapat dari sini Menjadi lebih baik Di sana Amin Amin Allah mengizinkan Saya ingin Oke Ini Ini luar biasa Harapan Nah Sebelum Closing Ibu Kesan Kesan Waktu selama Dua minggu Menjaga mushola di bawah Sama ini Sama welcome Begitu masuk ke Apa namanya Ruang stroke unit Belum Masih di locker Itu juga welcome banget Dari Wintaro ya Aduh Jadinya semangat gitu Masuk stroke unit Waduh Lebih Lebih excited lagi Ternyata orang-orangnya Welcome semuanya Ramah-ramah Kekeluargaan Gak ada Misalkan Ah Ini lu mau belajar Sini lu Gue kecengin Ternyata justru Beliau-beliau Menghormati kami Apa namanya Tidak Misalkan Memandang senioritas Atau junioritas Bagus Luar biasa Apalagi tim dokternya Juga Dr. Soekono The best Dr. Ade Dr. Arya Bu Ade Nur Hadi Reza Yang lain-lain Yang gak satu persatu Saya lupa Mbak Wardiana Mbak DP Siap Terima kasih Mas Anton Bagus Terima kasih Ini Saya sangat Apreset ke ibu Ibu sudah memberikan Satu testimoni Pengalaman Supaya Teman-teman Perawat Dimanapun Berada Menjadi motivasi Kita Jangan berhenti Pada satu titik Ilmu Apalagi sudah 22 tahun Saya kira Udah Masa Jangan menyerah juga pada umur Katanya belajar Dan gigi infonya Sampai mati Belajar itu Tidak pernah Terbatas Baik teman-teman Ini luar biasa Saya sangat Terharu Dan terkesan Tetapi Tidak ada gunanya Kalau tidak Disubscribe Kita tetap Like dan komen Kita akan tetap Semangat Kita tetap Profes Meskipun kita Katanya pandemik Sudah mulai turun Tidak akan naik lagi Tapi tetap kita Optimis Optimis Oke baik teman-teman Terima kasih semuanya Atas dukungan Dan supportnya Oke ibu Selamat pagi Salam sehat semuanya Terima kasih Selamat pagi